Pemirsa perjuangan tim U20 Indonesia di Piala Asia U20 2023 segera dimulai. Garuda Nusantara akan melawan tim Nasirak U20. Tim U20 Indonesia akan memulai perjuangan mereka di Piala Asia U20 2023 dengan menghadapi Irak dalam partai pertama Grup A di lokomotif Stadium Tashkent Uzbekistan. Pelatih tim U20 Indonesia Shin Taeho memastikan bahwa Arkan Fikri dan kawan-kawan telah siap untuk bertemu dengan Irak di tengah segala keterbatasan. Coach Shin telah memperbaiki persoalan penyelesaian akhir skuad Garuda Nusantara. Arsitek asal Korea Selatan itu juga memastikan bahwa suhu darah yang mencapai 2 derajat Celcius di Tashkent bukan lagi menjadi masalah. Piala Asia U20 2023 menjadi ujian pertama untuk tim Nas U20. sebelum mengarungi dan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang.